Siapa nih yang Sabtu kemarin akhirnya ngerasain sejuknya hujan turun? Nah berhubung abis kemarau panjang, coba deh cek atap rumah kamu. Bocor gak waktu diguyur hujan? Jangan sampai seperti atap di stasiun ini nih. Bukan cuma bocor, tapi airnya mengucur deras hingga menggendangi lantai. Menurut informasi, bocornya atap ini terjadi di stasiun kereta cepat Halim, Jakarta. Sebagai stasiun transportasi baru, tentu kejadian ini mengundang komentar dari netizen di media sosial. Namun menurut korporat sekretari PT KCIC, Eva Hairunisa, limpahan air tersebut bukan terjadi di dalam stasiun kereta cepat Halim, melainkan di sisi tangga area luar lobi kedatangan. Hal ini akibat saluran air tak dapat menahan debit air yang mengalir di tengah tingginya intensitas hujan. Meski demikian, kejadian tersebut tidak mengganggu pelayanan penumpang kereta cepat ya, dan proses perbaikan saluran air pun segera dilakukan. Tingginya curah hujan pada Sabtu malam kemarin juga membuat plafon stasiun LRT Jabodebek, Cawang jebol nih. Air hujan pun tumpah ke dalam stasiun. Namun kondisi ini tidak mengganggu pelayanan LRT. Pihak LRT pun akan berkoordinasi dengan tim kontraktor untuk perbaikan plafon yang rusak.